Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kita lanjutkan soal yang sama, tapi titiknya di A ya. Karena ada pertanyaan dari kalian, jadi saya coba jawab saja. Di sini porosnya, di A. Kemudian, saya tidak tuliskan yang diketahui atau perlu dituliskan lagi. Jadi kita butuh F3E. Ini F3 kali sin 30 derajat ya, sama dengan 4 dikali setengah, sama dengan 2 nyuta. Nah, ini karena porosnya di sini, yang ini akan berotasi seperti ini. Maka untuk torsi 3Y itu nanti positif ya. Sedangkan yang B, ini F2, torsi 2, dia perlawanan arah jerung jam. Maka dia nanti, eh sorry, yang ini negatif ya, karena perlawanan arah jerung jam. Sedangkan yang ini positif, F2-nya. Oke. Sedangkan untuk torsi yang pertama itu 0, karena dia tepat di porosnya. Nah, kita tulis itu lebih dahulu yang diketahui saja. Diketahui, berarti kita butuh untuk torsi 1, itu 0 ya. Kemudian kita cari torsi 2. Torsi 2 itu sama dengan F2 dikalikan dengan L2. Nah, di sini L2-nya adalah 20 cm, sama dengan 0,2 meter. Nah, F2-nya sudah 8, jadi 8 kali 0,2. Sama dengan 1,6 Nm. Nah, ini positif. Kemudian torsi 3Y, nah ini torsi yang F3-nya ini sudah tidak dipakai, karena sudah kita ubah ya. Jadi, kita sudah uraikan jadi F3-nya. Sama dengan, ini negatif karena perlawanan arah jerung jam. Maka ini F3-nya dikalikan L3. Nah, L3-nya mana? L3 itu adalah ini. Dari sini sampai sini ya, jadi 20 ditambah 55. Sama dengan 75 cm atau sama dengan 0,75 meter. Jadi, di sini 2 N dikali 0,75. Nah, kemudian sama dengan 1,5 ya. 1,5 Nm. Nah, ini negatif. Ya, ini positif ya. Oke, setelah itu, karena di sini ada masa batang AD-nya adalah 2 kg. Maka, di sini dia punya beratnya, beratnya adalah M kali G sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 N. Nah, di sini dari titik A itu adalah 45. Jadi, dari sini, jadi dari sini itu 45 ya. cm. Karena dari sini totalnya adalah, di sini 75 tambah 15, 90 dibagi 2, 45. Nah, ini adalah L, W-nya. Nah, kita juga putus cari ini torsi untuk W-nya. Karena W-nya dari sini, dia akan searah jarum jam, berputar searah jarum jam ya. Nah, itu berarti tau W-nya nanti nilainya akan positif. Itu W dikalikan dengan L, W. Oke, sama dengan 20 N dikali L, W-nya adalah menjadikan meter 0,45. 0,45 meter, sama dengan 9 N meter ya. Dan ini searah jarum jam, maka nanti senilainya positif. Kemudian kita tinggal cari, masukkan semuanya, dijumlahkan semuanya ya. Yang ditanya adalah sigma tau. Nah, ini berapa? Kalau kalian bisa jumlahkan semuanya, sigma tau. Itu sama dengan tau 1 plus tau 2 plus tau 3Y plus tau W-nya. Tau 1 0, ini plus 1,6, min 1,5 plus 9. Sama dengan, ini dikurangi, dijumlahkan ya. Jawabannya, 9,1 N meter. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila video ini membantu. Jika masih ada yang salah dengan pengerjaan ini bisa kalian komen di bawah ya. Atau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Sampai jumpa, dadah.